Baik, kita lanjutkan, sekarang kita masuk di hadis yang ke-106 Masih di bab keutamaan tentang ilmu Di sini tentang bab ismun, bab tentang dosa Tentang hadis, tentang seputar larangan untuk berdusta atas nabi kita Muhammad Apa saja hadisnya, karena tidak hanya satu ini, ada beberapa hadis Mari kita mulai dari hadis yang ke-106 Hadisnya, Ali ibn al-Ja'adi Fadl Bismillahirrahmanirrahim Setelah menceritakan kepada kami Ali ibn al-Ja'ad berkata Telah mengembarkan kepada kami Syu'bah berkata Telah mengembarkan kepada aku Mansur berkat Aku mendengar Ali ibn Jiroshi berkata Aku mendengar Ali berkata Abi s.a.w. bersabda Janganlah kalian berdusta terhadapku Atau terhadap nama ku Karena barang siapa berdusta terhadapku Dia akan masuk neraka Lanjutkan Satu lagi Ini hadis 107-nya Hampir sama itu Hadisnya, Abu'l-Walidi Hadisnya, Abu'l-Walidi Hadisnya, syu'batu An jami'i Bani Shaddadin An amiri Bani Abadillah Bani Zubairi An abihi Kala Kultu Lizzubairi Inni La Asma'uka Tuhadithu An rasul Allah Rasul Allah Sallallahu Alayhi wa sallam Kama Yuhadithu Fulanun Wafulanun Kala Amainni Lam Ufarikuhu Walakin Semi'atuhu Yakulu Man Kazaba Aliyya Fal Yatabawa Mako'adahu Minan Naur Telah Ceritakan Kepada Kepada Kami Abu'l-Walid Berkata Telah Ceritakan Kepada Kami Syu'bah Dari Jami'i Bin Shaddad Dari Amr Bin Abdullah Bin Az-Zubair Dari Bapaknya Berkata Aku Berkata Kepada Az-Zubair Aku Belum Pernah Mendengar Kamu Membicarakan Sesuatu Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Sebagaimana Orang-orang Yang Membicarakannya Az-Zubair Menjawab Aku Tidak Pernah Berpisah Dengan Beliau Aku Mendengar Beliau Mengatakan Barang Siapa Berdusta Terhadapku Maka Hendaklah Ia Persiapkan Tempat Duduknya Di Neraka Dua Hadis Ini Nanti Sama Sampai Hadis Yang Ke 110 Itu Semakna Nanti Di Dalam Riwayat Imam Muslim Itu Bahkan Dalam Syarah Ini Dijelaskan Jalur Untuk Hadis Ini Mencapai 60 Sanatnya Banyak Sekali Sehingga Kalau Kita Berbicara Tentang Hadis Mutawatir Hadis Mutawatir Itu Hadis Yang Setiap Tabakotnya Setiap Rangkaian Perawinya Itu Lebih Dari Tiga Itu Namanya Mutawatir Kalau Kurang Dari Tiga Apalagi Satu Salah Tabakotnya Itu Namanya Hadis Ahad Kalau Hadis Ahad Nanti Ada Status Ada Yang Sohih Ada Yang Hasan Ada Yang Do'if Nah Itu Sedikit Tentang Ulumul Hadis Tapi Kalau Hadis Yang Namanya Mutawatir Itu Sudah Pasti Sahih Saya ulangi Karena Hadis Mutawatir Itu Hadis Yang Setiap Rangkaian Tabakotnya Itu Lebih Dari Tiga Or Termasuk Apalagi Tabakot Saja Sudah 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 Dicebut Mutawatir Sampai Berapa 60 Maka Saking Apa Saking Ini Benar Sekali Yang Intinya Apa Itu Intinya Barang Siapa Yang Berdusta Atas Nama Aku Dengan Sengaja Kata Kuncinya Dengan Apa Sengaja Itu Bersiaplah Nanti Untuk Kemudian Menempati Tempat Tinggalnya Atau Tempat Duduknya Di Neraka Nah Orang Yang Membuat Hadis Memalsukan Hadis Menyandarkan Ucapan Seseorang Tapi Dikatakan Sebagai Ucapan Nabi Kalau Dia Tahu Dan Sengaja Itu Yang Kemudian Disebut Disini Akan Diancam Itu Dan Status Hadis Namanya Hadis Nauder Hadis Apa Artinya Apa Palsu Hadis Palsu Ya Bukan Janji Palsu Ya Kalau Itu Lagu Hadis Palsu Kalau Hadis Palsu Tidak Bisa Kemudian Kita Amalkan Nah Ada Dalam Sejarah Ini Kebetulan Kami Dulu Waktu Studi Mengambil Program DS2 Ini Salah Satu Tema Yang Kami Tulis Tugas Utama Kami Dalam Ulum Hadis Menulis Makalah Dengan Judul Sebab Pemalsuan Hadis Jadi Orang Memalsukan Hadis Banyak Motif Macem Macem Dan Keliatnya Ada Motif Yang Motif Yang Mulia Saya Kasih Contoh Ada Orang Yang Membuat Hadis Itu Karena Faktor Politik Dulu Sudah Ada Perebutan Politik Ketika Rasulullah Wafat Khulafah Rasidin Itu Umat Islam Masih Relatif Bersatu Tapi Begitu Khulafah Rasidin Terus Kebelakang Dimana Kemudian Akhirnya Berdirilah Kekhilafahan Macem-macem Itu Ada Orang Yang Membuat Hadis Tapi Motifnya Politik Misalnya Begini Hadis Yang Menyebutkan Tentang Keunggulan Khilaf Atau Pemimpinnya Dan Merendahkan Lawan Politiknya Padahal Yang Buat Dia Tapi Dikatakan Itu Dari Rasulullah Ada Ada Motif Fanatisme Fanatisme Kelompok Misalnya Karena Dia Fanatis Dengan Sukunya Yang Zaman Dulu Contohnya Suku Persia Orang Persia Kalau Ngindah Orang Arab Dia Tuhan Kalau Marah Itu Pakai Bahasa Arab Kalau Sudang Senang Pakai Bahasa Persia Ada Hadis Begitu Polen Nabi Ada Suka Motif Yang Paling Banyak Ada Motif Karena Apa Materi Tukang Kisah Ini Masyur Sekali Orang Tukang Kisah Itu Yang Mengatakan Nabi Mengisahkan Begini Begini Ada Cerita Unik Imam Ahmad Bin Hambal Satu Saat Di Bagdad Mengunjung Sebuah Masjid Wah Itu Tukang Kisah Wah Itu Yang Dengerin Banyak Sekali Karena Senang Setelah Selesai Kemudian Karena Setelah Selesai Kemudian Apa Namanya Dia Berkisah Dia Dapat Duit Kemudian Orang Itu Pergi Imam Ahmad Dengerin Aja Tadi Orang Ini Gak Kenali Imam Ahmad Tapi Sering Nyebut Riwayat Ahmad Riwayat Ahmad Begitu Orang Pada Pergi Semuanya Kemudian Datang Imam Ahmad Menemuinya Saudara Kamu Tadi cerita Bagus banget Dapat Riwayat Dari mana Ada Imam Ahmad Maksudnya Siapa Imam Ahmad Dari Hambal Itu Yang Ulama Hadis Masyuri Kamu Sudah Pernah Ketemu Belum Aku Imam Ahmad Tapi Gak Pernah Ngeriwayat Hadis Itu Jawabannya Sambil Pergi Lawyer Dia Katakan Emang Ahmad Cuma Satu Emang Ahmad Cuma Situ Seperti Dia Itu Ada Yang Begitu Ada Juga Orang Memalsukan Hadis Itu Karena Motif Untuk Ibadah Apa Ini Ini Yang Dibuat Oleh Seorang Ulama Di Bagdad Juga Namanya Nuh Bin Abimaryam Dia Ngaku Menjelang Wafat Itu Mengaku Mengaku Bahwa Membuat Ribuan Hadis Tentang Fadha Irul Quran Tentang Keutamaan Al-Quran Jadi Ulama Ini Ngaku Menjelang Wafatnya Mungkin Sudah Tanda Tanda Wafatnya Dekat Dia Bilang Sama Keluarganya Sama Orang Ditanya Kenapa Anda Kemudian Membuat Hadis Palsu Membuat Hadis Jadi Hadis Itu Bagus Barang Siapa Yang Membaca Surah Toha Maka Pahalanya Sekian Baca Barang Siapa Yang Membaca Surah Al-Fatihah Bacanya Sekian Membaca Surah Inebal Kan Bagus Dia Cucur Saya Lihat Generasi Muda Zaman Sekarang Mungkin Millenial Melenial Melenial Kalau Bukan Melenial Kolonial Orang Sekarang Jarang Yang Mau Membaca Al-Quran Maka Saya Berfikir Bagaimana Caranya Untuk Mendorong Agar Anak-anak Muda Ini Mau Membaca Al-Quran Mereka Sukanya Buka Buku Cerita Buku Novel Bahaya Maka Saya Buatkan Hadis Yang Menyebutkan Tentang Keutamaan Membaca Al-Quran Kan Motifnya Mulia Pertanyaannya Boleh Enggak Seperti itu Enggak Boleh Itu Tetap Dilara Karena Apa Kalau Kemudian Ingin Mendorong Silahkan Misalnya Mengatakan Membaca Al-Quran Itu Bisa Menjadikan Hati Tenang Dengan Berdasarkan Pengalaman Enggak Usah Bawa Nabi Bersabda Kalau Nabi Bersabda Kok Dibawa Nabi Bersabda Nah Pertanyaan Boleh Enggak Kita Mengamalkan Hadis Palsu Jawabannya Apa Kalau Kemudian Bahwa Itu Sudah Diketai Palsu Tetap Diamalkan Meyakini Dari Nabi Yundak Boleh Dosa Besar Hadis Ini Tapi Kalau Tidak Tahu Maka Ancamannya Bukan Di hadis Ini Ancamannya Ada Pada Ayat Al-Quran Di surah Nomor 16 Ayat 36 Dimana Allah Berfirman Surah Surah Al-Isra Surah 17 Ayat Yang Ke 36 Ayat 36 Saya Baca Pelan-pelan 36 Kalau Malam Biasanya Berkurang Pendengarannya Bismillahirrahmanirrahim Dan Janganlah Kamu Mengikuti Sesuatu Yang Tidak Kamu Ketahui Karena Pendengaran Penglihatan Dan Hati Nurani Semua Itu Akan Diminta Pertanggungjawabannya Jangan Kamu Mengikuti Sesuatu Yang Hakikatnya Kamu Tidak Ketahui Maka Salah Satu Cara Agar Kita Terhindar Dari Ini Kalau Kita Tidak Mengetahui Tentang Status Hadis Itu Lebih Baik Kita Mengatakan Bahwa Saya Tidak Tahu Apakah Ini Hadis Atau Bukan Tapi Ini Ada Ungkapan Yang Masyur Di Masyarakat Kita Tapi Kalau Tahu Bahwa Itu Bukan Hadis Ya Katakan Itu Bukan Hadis Boleh Diamalkan Kalau Mengatakan Itu Tidak Atau Bukan Hadis Contoh Ungkapan Yang Sekarang Populer Hubbul Watan Minal Iman Bukan Hadis Tapi Itu Kan Bukan Sesuatu Yang Bertentangan Dalam Agama Maka Boleh Diamalkan Kita Mencintai Tanah Air Kita Mencintai Bangsa Ini Apa-apa Karena Fitrah Manusia Mencintai Tanah Tumpah Darah Yang Tidak Boleh Itu Kalau Mengatakan Bahwa Ini Hadis Padahal Bukan Hadis Ini Bukan Hadis Juga Dalam Pematahkan Banyak Itu Yang Namanya Kearifan Kearifan Kemudian Setiap Wilayah Setiap Negara Setiap Daerah Kan Ada Kearifan Lokal Itu Ada Pematah Boleh Kita Amalkan Pemerintah Misalnya Pak Presiden Itu Sering Sekali Karena Sebagai Orang Jawa Pemimpinannya Itu Dibalur Dengan Falsafah Jawa Contohnya Jadi Pemimpin Itu Jangan Adikang Adikung Adikuno Itu Maksudnya Jangan Sombong Atau Kalau Bisa Itu Kalau Apa Namanya Berkompetisi Itu Kita Itu Bisa Menang Tanpa Nasorake Kita Menang Tapi Tanpa Harus Mengalahkan Itu Contoh Unggapan Kearifan Seperti itu Boleh Nggak Diamalkan Ya Boleh Namanya Kearifan Kita Misalnya Suatu Saat Pindah Ke Suatu Tempat Ke Wilayah Komplek Lain Kita Percaya Dengan Pemimpinan Mengatakan Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung Kan Pemimpinan Boleh Nggak Diamalkan Ya Boleh Itu Kearifan Kalau Kita Akhirnya Hidup Itu Kalau Dimanapun Kita Berada Menghargai Orang Sekiling Kita Ada Aturan Yang Duga Dihormati Ya Aman Boleh Kita Amalkan Untuk Menyemangati Kita Misalnya Kita Langsung Begir Status Berakit-rakit Kehulu Berenang-renang Ketepian Bersakit-sakit Dahulu Bersenang-senang Kemudian Itu Kan Apa itu Pematah Boleh Nggak Ya Boleh Tapi Jangan Dikatakan Jadi Segala Bentuk Kearifan Apapun Bentuknya Untuk Kita Amalkan Kalau Itu Tidak Menyelisihi Aturan Agama Boleh Diamalkan Syaratnya Apa Kalau Itu Yang Bukan Dari Nabi Bukan Hadis Nabi Jangan Dikatakan Sebagai Hadis Nabi Karena Itu Nanti Akan Kena Hadis Ini Barang Siapa Yang Berdusta Atas Namaku Dengan Sengaja Bersiaplah Nanti Untuk Tinggal Ataupun Masuk Ke neraka Ini penting Karena Mohon maaf Di negara kita Ini Karena Memang Kita Bukan Apa Ya Dan Terus Terang Studi Hadis Itu Relatif Masih Masih Dianaktirikan Dibanding Tafsir Sehingga Sedikit Sekali Orang Yang Mau Berjir Bersusah Payah Untuk Meneliti Hadis Umumnya Kita Kalau Bahasa Arab Dikira Hadis Kalau Bahasa Arab Dikiranya Hadis Contohnya Apa Yang Masyur Sekali Banyak Ini Kalau Pengen Sehat Jangan Makan Sebelum Lapar Dan Berhentilah Makan Sebelum Kenyak Pernah Denger Masyur Itu Katanya Begitu Jangan Makan Sebelum Lapar Dan Berhentilah Makan Sebelum Kenyak Itu Bukan Hadis Tapi Masyur Hadis Katanya Resep Dari Nabi Tapi Mau Diamal Boleh Tapi Kalau Menurut Saya Lauk Palngina Itu Lapar Jangan Makan Sebelum Lapar Dan Seterusnya Oke Contoh Banyak Bahasa Arab Itu Yang Kelihatannya Itu Atau Yang Masyur Sebut Hadis Padahal Sebetulnya Bukan Hadis Ada Juga Kalimat Dari Para Sahabat Tapi Dikatakan Itu Dari Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallim Misalnya Mengatakan Bekerjalah Untuk Duniamu Seakan Akan Mujud Abadi Beribadahlah Untuk Akhiratmu Seakan Akan Mati Besok Itu Dikira Hadis Padahal Bukan Hadis Jadi Anak Kalau Memang Yakin Itu Hadis Jangan Buru-Buru Kolin Nabi Sallallahu Jangan Begitu Katakan Itu Ada Ungkapan Ada Riwayat Yang Masyur Tapi Wallahualam Apakah Ini Hadis Bukan Kami Belum Pernah Menelitinya Belum Tahu Pastiannya Tapi Kalau Itu Hadis Apalagi Dalam Bukhari Seperti Yang Kita Katakan Nabi Nabi Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Sallallahu 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 Yang Tidak Pernah Aku Katakan Maka Hendak Ia Persiapkan Tempat Duduk Di Neraka Satu Lagi Hadis Hadis Musa Kala Hadis Abu Awan Atah An Abi Hasinin An Abi Salihin An Abi Hurirata An Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kala Tasmaw Bismi Wala Tak Wala Tak Tanu Bikun Yati Wapru'ani Filmanami Fakada Ru'ani La Yatamassal Fee Surati Waman Kadab Aliyya Muta Ammidan Telah Menceritakan Kepada Kami Musa Telah Menceritakan Kepada Kami Abu Wana Dari Abu Hussein Dari Abu Solih Dari Abu Huraira Ia Berkata Aku Mendengar Nabi Sallallahu Wasallam Bersabda Berikanlah Nama Dengan Namaku Dan Jangan Dengan Julukanku Karena Barang Siapa Melihatku Dalam Mimpinya Sungguh Dia Benar-benar Telah Melihatku Karena Syaitan Tidak Sanggup Barang Siapa Berdusta Terhadapku Maka Hendaklah Ia Persiapkan Tempat Duduknya Dalam Neraka Ini Ada Tembahan Informasinya Dari Jalur Riwayat Sahabat Abu Huraira Ini Tentang Apa Waman Ru'aini Filmanami Fakat Ru'aini Barang Siapa Yang Bermimpi Dalam Mimpinya Itu Dalam Tidurnya Melihat Aku Maka Betul Itu Adalah Aku Kenapa Karena Syaitan Tidak Bisa Menyerupai Rasulullah Muhammad Sallallahu Waduh Sallallahu Tapi Harus Hati-hati Jangan Orang Merasa Mudah Untuk Mengaku Ini Didusta Juga Ngaku Bermimpi Bertemu Rasulullah Ngaku Melihat Rasulullah Nah Itu Masalah Karena Kalau Etika Yang Benar Itu Kalau Betul Orang Itu Memang Mimpi Melihat Rasulullah Itu Dia Akan Simpan Gak Terus Mula Bikin Status Alhamdulillah Mimpi Lihat Nabi Itu Pasti Bohong Tidak Benar Karena Kalau Orang Menceritakan Bahwa Dia Betul Nabi Apalagi Dengan Motifnya Supaya Dia Dikenal Seperti Orang Soli Maka Umumnya Para Ulama Dulu Itu Kalau Betul Nabi Itu Dituliskan Terus Nanti Kemudian Pesan Samurid Kepersayaannya Jangan Cerita-cerita Kecuali Kalau Sudah Meninggal Kalau Sudah Meninggal Selesai Urusan Itu Sering Begitu Tapi Kalau Masih Do Biasanya Orang Tidak Mimpi Karena Orang Mimpi Kita Yakin Orang Yang Pilihan Sehingga Kemudian Ngaku Itu Tidak Boleh Nah Kenapa Kok Begitu Keras Begitu Keras Hukuman Atas Orang Mendustakan Atas Nabi Ya Karena Hadis Itu Menjadi Salah Satu Pilar Sumber Hukum Agama Kita Setelah Al-Quran Kan Kalau Kemudian Ini Tidak Dijaga Dengan Baik Asal Asal Sembarangan Orang Mengatakan Kolen Nebi Kolen Nebi Padahal Tidak Kan Kacau Apalagi Kalau Kemudian Sampai Itu Tadi Ada Motif Motif Yang Duniawi Murni Begitu Yang Paling Gawat Kalau Tahun Politik Ini Bawa Mimpi Bertemu Nabi Nabi Dalam Mimpi Mengisyaratkan Kepada Saya Agar Nanti 2024 Memilih Capres Ini Kacau Bawa-bawa Nabi Urusan Poli Politik Gak Poli Itu Dusanya Dobel-dobel Sudah Berdusta Atas Nama Nabi Dusta Juga Menjelekan Orang Dan Seterusnya Kenapa Sudah Selesai Maka Terus Kemudian Misalnya Al-Quran Mengatakan Apa Al-Yawma Akmal Lakum Dinakum Wa Atmamtu Alikum Ni'mati War Ditu Lakum Ul Islam Adina Surah Al-Ma'idah Ayat Yang ketiga Surah Al-Ma'idah Ayat Yang ketiga Yang ini Diakini oleh Para ulama Turun Ketika Nabi Sedang Melaksanakan Haji Wadah Ini berarti Apa Menjelang Nabi Wafat Nabi Wafat Berarti Setelah Turun Ayat Ini Nabi Kemudian Tiga Bulan Setelahnya Beliau Wafat Surah Al-Ma'idah Ayat Yang ketiga Agak Panjang Bismillahirrahmanirrahim Diharamkan Bagimu Memakan Bangkai Darah Daging Babi Dan Daging Hewan Yang disembelih Bukan atas Nama Allah Yang tercekik Yang dipukul Yang jatuh Dan yang ditanduk Dan yang diterkam Binatang buas Kecuali Yang sempat Kamu sembelih Dan diharamkan Pula Yang Yang disembelih Untuk berhala Dan diharamkan Pula Mengundi nasib Dengan Azlam Anak panah Karena Itu Sesuatu Perbuatan Pasik Ada hari ini Orang-orang Kapir Telah Terputus Asa Telah Berputus Asa Untuk Mengalahkan Agamamu Sebab itu Janganlah Kamu takut Kepada Mereka Tetapi Takutlah Padaku Pada hari ini Telah Aku Sempurnakan Agamamu Untukmu Dan telah Aku Cukupkan Nikmatku Bagimu Dan telah Aku Ridai Islam Sebagai Agamamu Poinnya itu Pak Pada hari ini Telah Kusempurnakan Bagimu Agamamu Jadi Artinya Apa Ya Nggak Mungkin Kemudian Memberi Ruang Untuk Kemudian Misalnya Tambah Ayat Al-Quran Kalau Tafsir Mungkin Bisa Beda Kalau Ayat Tambah Ada Ada Yang Nabi Belum Sampaikan Nggak Mungkin Atau Hadis Yang Mungkin Belum Disampaikan Itu Tidak Mungkin Silahkan Masuk Aja Teman Teman Beg Silahkan Masuk Masih Kosong Silahkan Masuk Di Kiri Sama Di Belakang Depan Sini Boleh Assalamualaikum Assalamualaikum Teman Teman Dari Bayatul Quran Di Pondok Sabe Di Short City PSG Rasul Al-Quran Baik Jadi Kenapa Ancamanya Begitu Keras Karena Memang Hadis Hadis Dan Ajan Islam Sudah Selesai Sudah Sempurna Maka Tidak Perlu Dan Tidak Boleh Orang Kemudian Menambah Nambahkan Apalagi Ayat Tapi Kalau Menafsirkan Berbeda Sesuai Perkembangan Zaman Itu Boleh Tapi Kalau Menambahkan Hadis Itu Musyikilah Nah Yang Menjadi Perbedaan Di Kalangan Para Ulama Itu Bagaimana Sikap Terhadap Hadis Yang Do'if Bukan Tentang Hadis Mau Do' Kalau yang tadi Hadis Mau Do' Sepakat Tidak Ada Perbedaan Mendapat Itu Tidak Boleh Diamalkan Tapi Kalau Hadis Yang Do'if Karena Do'if Itu Nanti Bertingkat Kesempatan Ada Yang Sama Sekali Tidak Mau Pakai Untuk Apapun Tapi Ada Yang Mengatakan Apa Kalau Untuk Fadha Irun A'mal Keutamaan Amal Untuk Kemudian Menghaluskan Hati Untuk Kemudian Membimbing Kita Supaya Menjadi Pribadi Lebih Baik Misalnya Begitu Bukan Berkaitan Dengan Masalah Keimanan Bukan Berkaitan Masalah Halal Haram Atau Hukum Maka Mayoritas Kelama Mengatakan Boleh Nah Ini Yang Kemudian Menjadi Titik Krusial Seringkali Perbedaan Itu Meruncing Begitu Sebagian Kelompok Mengatakan Bahwa Hadis Tidak Mau Diamalkan Termasuk Yang sebetulnya Hadis Hadis Yang Itu Tidak Berkaitan Masalah Hukum Masalah Hal-hal Yang Apa Ya Berkaitan Dengan Akhlak Dengan Amal Kesunahan Kira-kira Nah Ini Sehingga Kemudian Bagaimana Menyikapi Itu Kita Sudah Sering Sampaikan Menyikap Menyikap Dengan Dengan Sikap Yang Bijak Sana Tidak Pada Tempatnya Untuk Kemudian Saling Menyalahkan Saling Menganggap Diri Paling Benar Dan Menyalahkan Kelompok Atau Orang Yang Berbeda Itu Jangan Sampai Itu Bukan Model Manhaj Kita Bukan Model Manhaj Ahlus Sunnah Waljamaah Bukan Ahlus Sunnah Waljamaah Dari Sanat Para Ulama Yang Kita Pelajari Itu Sangat Menghormati Perbedaan Meskipun Kita Yakin Satu Pendapat Tapi Tidak Usah Sibuk Menyalahkan Pendapat Yang Berbeda Seperti Ini Sekarang Ini Nanti Lebarannya Beda Ini Di Medsos Sudah Kencang Sudah Saling Ngegas Memang Hajinya Di Nusantara Puasanya Beda Dengan Yang Di Mekah Judulnya Begitu Tulisannya Provokatis Kita Bukuhkan Di Mekah Di Arofa Maka Puasanya Ikut Arofa Bagaimana Sudah Yang Waras Ngalah Tidak Usah Berlebihan Kenapa Yang Tidak Ada Gunanya Juga Ke Debat Nanti Selesai Lebaran Juga Selesai Debat Nanti Selesai Nanti Hilang Sendiri Pokoknya Yang Yakin Silahkan Diamalkan Tanpa Harus Menyalahkan Yang Berbeda Apalagi Ini Kan amalan Sunnah Kan amalan Sunnah Saja Termasuk Misalnya Sekarang Ini Yang Korban Tidak Boleh Potong Kuku Tidak Boleh Potong Rambut Betul Tidak Potong Bukunya Beres Beres Beraya Memut Begitu Ya Artinya Apa Ya Tidak Nggak Bisa Kita Melihat Satu Narasi Hadis Ayat Langsung Disimpulkan Buru-buru Lihatlah Bagaimana Hadis Yang Lain Yang Lain Terutama Pendapat Ulama Yang Kepenteng Oke Jadi Sekali Lagi Kalau Orang Melihat Bermimpi Dalam Mimpinya Itu Melihat Nabi Dalam Hadis Bukhari Ini Betul Beliau Bawa Itu Rasulullah Sallallahu 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 Emang Di Al-Quran Itu Mimpi Itu Paling Tidak Ada Dua Macam Ada Mimpi Yang Disebut Ru'yas Saliha Mimpi Yang Benar Itu Isyarat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Seperti Misalnya Nabi Allah Ibrahim Nabi Yang Disebut Surah Sofat Surah 37 Ada Ayat Yang Ke 102 Bismillahirrahmanirrahim Maka Ketika Anak Itu Sampai Pada Umur Sanggup Berusaha Bersamanya Ibrahim Berkata Wahai Anakku Sesungguhnya Aku Bermimpi Bahwa Aku Menyembelimu Maka Pikirkanlah Bagi Bagaimana Pendapatmu Dia Ismail Menjawab Wahai Ayahku Lakukanlah Apa Yang Diperintahkan Allah Kepadamu Insya Allah Engkau Akan Mendapat Termasuk Orang Yang Sabar Kan Beliau Bermimpi Aku Bermimpi Melihat Bahwa Aku Menyembeli Engkau Tapi Disimpulkan Mimpinya Seorang Nabi Itu Wahyu Dari Allah Subhanahu Wata Yang disebut Rukyas Salihah Ada juga Mimpi Itu yang disebut Oleh Al-Quran Sebagai apa Adghosu Ahlam Jenis mimpi yang kedua Namanya apa Adghosu Ahlam Kembang Kembang Tidur Jadi Misalnya Pak Derajat Wagi-wagi Siang Memikirin Sesuatu Nanti Bawa Mimpi Namanya Kembang Tidur Bunga Tidur Saja Gak Usah Dipikirin Ngitir Ngitir Ngomong Begitu Apalagi Kalau Biasanya Banyak Pikiran Itu Nanti Kebawa Dalam Mimpi Maka Dalam Syariat Atau Etikanya Kalau Diajakan Apakah Kalau Bisa Sebelum Tidur Itu Berwudu Terus Kemudian Membaca Doa Agar Nanti Selamat Tidur Itu Betul-betul Bernilai Ibah Ibadah Ini Terkait Dengan Seputar Masalah Mimpi Sehingga Betul Nah Yang juga Problem Itu Bagaimana Kalau Ada Orang Yang Mengaku Bertemu Nabi Tapi Tidak Dalam Mimpi Nah Dalam Keadaan Jaga Itu Bagaimana Itu Nah Itu Bukan Bahasan Kita Lain Kali Aje Karena Ini Menjadi Hal Yang Pasti Akan Menimbulkan Hilafiah Yang Cukup Keras Di Kalangan Orang Kita Bagaimana Kalau Orang Dalam Keadaan Jaga Bertemu Dengan Orang Yang sudah Wafat Termasuk Fenomena Bertemu Dengan Nabi Khidir Misalnya Itu Umumnya Tidak Dalam Keadaan Tidur Jaga Ketemu Nabi Khidir Logikanya Kalau dengan Nabi Khidir Saya bisa Apalagi dengan Nabi Muhammad Mulian siapa Nabi Khidir Dan Muhammad Nabi Muhammad Tapi sudah Ini tidak usah terlalu Kita perpanjang Mencukupkan Bahwa memang Ada fenomena Dalam urusan Agama Banyak hal Yang Kita belum Mengetahui Banyak hal Yang menjadi Hal yang Tidak perlu Disampaikan Juga Untuk Umat Karena Kalau disampaikan Malah Menimbulkan Masalah Cukup Yang memang Dibutuhkan Dan sangat Prinsip Itu saya Kira yang Harus Disampaikan Baik Kita lanjut Sekarang Hadis Yang ke 111 Ini Tentang Bab Kitabatul Ilm Tentang Pentingnya Menulis Pentingnya Apa Menulis Bismillahirrahmanirrahim Telah Menceritakan Kepada kami Muhammad bin Salam Berkata Telah Mengabarkan Kepada kami Waki' Dari Sufyan Dari Mutorrif Dari 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 Abu Haifa Berkata Aku Bertanya Kepada Ali bin Abu Talib Apakah Kalian Memiliki Kitab Yang Menjawab Tidak Kecuali Kitab Allah Atau Pemahaman Yang Diberikan Kepada Seorang Muslim Atau Apa Yang Ada Pada Lembaran Ini Aku Katakan Apa Yang Ada Dalam Lembaran Ini Dia Menjawab Tebusan Membebaskan Tawanan Dan Jangan Sampai Seorang Muslim Dibunuh Demi Membela Seorang Kafir Di Masa Rasulullah Sallallahu Alaih Sallam Ini Ada Beberapa Hadis Yang Kelihatannya Saling Ta'aruh Bertentangan Ada Satu Sisi Hadis Yang Melarang Nabi Menulis Selain Al-Quran Jangan Kamu tulis Kecuali Al-Quran Tapi Disini Nabi Menyuruh Untuk Menulis Pas Pesan Nabi Tolong Tulis Wadiah Tuliskan Untuk Abu Sah Tuliskan Untuk Si Apakah Ini Berarti Ada Tarut Tidak Ini Penting Nanti Kalau Dalam Tradisi Ulum Hadis Karena Ada Orang Yang Menuduh Bahwa Hadis Itu Baru Ditulis Belakangan Tidak Ada Sejarah Di Masa Awal Tentang Penulisan Hadis Salah Seorang Yang Paling Komitmen Untuk Membela Pandangan Ini Namanya Sheikh Profesor Dr. Mustafa Al-A'zami Yang Kalau Dalam Bahasa Inggris Nanti Disingkat M.M. Azami Itu Muhammad Mustafa Al-A'zami Al-A'zami Itu Gelar Beliau Seorang Dari India Pakar Hadis Itu Beliau Disebut Sebagai Nasir Sun Di Era Modern Karena Nasir Sun Di Masa Lalu Siapa? Imam Al-Shafi Tapi Nasir Sunnah Pembilas Sunnah Di Era Modern Sheikh Muhammad Mustafa Al-A'zami M.M. Azami Beliau Sudah Wafat Pernah Kami Ketemu Pernah Berkunjung Ke Indonesia Itu Membuat Research Penelitian Yang Dalam Sekarang Ada Tuduhan Orang-orang Sepenih Ignas Gelziher Kemudian Yosef Sah Orientalis Itu Menuduh Bahwa Banyak Hadis Hadis Ditulis Belakangan Bahkan Maka Ada Kecenderungan Mereka Menuduh Hadis Itu Banyak Yang Pal Maka Kemudian Buktikan Tidak Benar Sudah Ada Tradisi Menulis Hadis Di masa Sahabat Bahkan Di masa Rasulullah Tetapi Memang Yang dimaksud Nabi Jangan Kamu Tulis Kecilal Al-Quran Jangan Menulis Dalam Satu Lembar Itu Yang Engkau Campur Dengan Al-Quran Maksudnya Begitu Karena Tulisannya Di zaman Itu Antara tulisan Ayat Dan Hadis Tidak Beda Maka Maka Orang Kalau Kemudian Baca Belakangan Misalnya Orang Yang Nulis Meninggal Langsung Dibaca Dikiranya Ayat Al-Quran Padahal Bukan Karena Belum Ada Titik Belum Atau Tanda Baca Titik Saja Enggak Ada Di zaman Rasulullah Maka Yang Ada Itu Cuma Pelungkeran Pelungkeran Gara 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 Tapi Orang Sudah Tahu Karena Memang Itu Bahasanya Sama Kalau Kita Bukan Bahasa Kita Atau Bukan Tulisan Kita Gak Gerti Blas Jangan Bahasa Orang Cina Orang Bahasa Jawa Tidak Ada Yang Tahu 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 Saya Canggih Itu Belajar Itu Karena Sejak Kita Kalau Di Sekolah Di Jawa Diajarin Itu Bisa Tapi Kalau Coba Huruf Kanji Seperti Jepang Huruf Terus Cina Yang Itu Demikian Juga Huruf Arab Saat Itu Maka Kemudian Di Masa Khalifah Osman Bin Affan Radhi Allah'in Baru Kemudian Standarisasi Supaya Tidak Macem-macem Sehingga Kemudian Rosam Yang Kita Pakai Dalam Mushaf Al-Quran Masyur Dengan Istilah Mushaf Rosam Osman Dan itu Saat itu pun Belum ada Tanda Baca Pak Fadkah Lomah Kasrah Tasdid Belum ada Itu Kebayang Enggak Kur'an Kayak Gitu Ini Bukan Hanya Gundul Kalau Kadang-kadang Disebut Gundul Masih Ada Titiknya Kita Bisa Bedain Huruf Ba Tak Tak Bisa So Zot Zot Bisa Tapi saat itu Titik pun Gak ada Gimana Itu Maka Kemudian Kalau Dalam Sejarah Siapa Amir Al-Mu'minin Ali Al-Nurdin Ali Nabi Talib Ali Nabi Talib Yang Memerintahkan Seorang Tokoh Pakar Bahasa Namanya Abu Aswat Adhuali Untuk Membuat Semacam Kodifikasi Kodifikasi Tentang Penulisan Yang Terus Bergedak Nanti Ada Namanya Ilmu Khusus Ilmu Zob Wasyakel Itu Yang Dipelajari Untuk Sampai Kepada Kita Berdasarkan Juga Riwayat Maka Artinya Apa Artinya Bahwa Dalam Tulisan Ini Di Masa Rasulullah Sudah Ada Tapi Memang Belum Banyak Yang Banyak Para Sahabat Masih Sibuk Untuk Menulis Ayat-ayat Al-Quran Itu Pun Belum Sepenuhnya Sepenuhnya Seperti Yang Kita Berikan Baru Pada Masa Sayyidina Abu Karasidik Radhiallahu'an Beliau Yang Kemudian Memerintahkan Kepada Apa Namanya Tim Yang Diketawai Oleh Sahabat Zain Bin Sabit Untuk Menjadi Ketua Tim Jami'ul Quran Pengumpulan Al-Quran Dikumpulkan Dibukukan Yang Ketika Sahabat Abu Bakar Siddiq Wafat Kemudian Disimpan Oleh Hafsah Putri Umar Kemudian Dijaga Sampai Kemudian Apa Itu Sampai Pada Masa Usman Baru Digandakan Nah Sejarah Hadis Agak Mirip Dulu Kekhawatiran Kenapa Sayyidina Umar Memerintahkan Abu Bakar Untuk Mengumpulkan Al-Quran Karena Banyaknya Kufat Para Penghafal Quran Yang Wafat Demikian Juga Kemarin Kita Sudah Bicara Sedikit Secara Bagaimana Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Nah Sama-sama Ini Menarik Yang Mendorong Untuk Menulis Ayat Al-Quran Itulah Umar Bin Khotab Yang Mendorong Untuk Menulis Hadis Umar Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Itu Juga Masih Cucu Dari Umar Bin Khotab Maka Disebut Umar Kedua Karena Saking Juga Adilnya Sehingga Dia Termasuk Al-Kulafa Ur-Rashidun Khalifah Rashidah Itu Siapa Umar Bin Abdul Aziz Karena Saking Adilnya Seperti Mbahnya Umar Bin Khotab Jalurnya Begitu Beliul Kemarin Kita Sampaikan Pintahkan Menulis Surat Kepada Siapa Kemarin Itu Eh Kemarin Itu Minggu Lalu Bukan Nulis Suratnya Siapa T 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 Bendur Madinah. Untuk kemudian Abu Bakar menindaklanjuti surat dari Nabi Lu'minin, kemudian memerintahkan kepada Sihab Ibn Sihab Az-Zuhri. Untuk membukukan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini intinya adalah bahwa pentingnya kita mengikat ilmu itu dengan tulisan. Dengan apa? Tulisan. Dan Allah S.W.T. juga bersumpah. Itu memang dengan salah satunya apa? Kolam. Maka cara memperoleh ilmu itu kan ada yang kita usahakan dengan baca-tulis. Jadi yang kemudian kita lihat di surah Al-Alaq. Surah nomor 96. Ikra' bismi Rabbika lalazi khalaq. Khalaqali insana min alaq. Ikra' warabbukal akram. Lanjutannya apa? Al-lazi al-lama bil-qalam. Al-lama al-insan malam ya'lam. Dia yang mengajarkan manusia dengan perantaraan tena. Kolam. Tulisan maksudnya. Yang dimaksud itu bukan kolamnya. Kolam buat apa? Mengajar. Tapi hasil dari kolam yaitu apa? Tulisan. Anda belajar pakai kolam kok. Nggak pernah dipakai nulis. Bisa nggak gitu? Dimainin aja. Ngapain belajar? Nggak bisa. Kolam itu maksudnya adalah tulisan. Taunya dari mana? Sumpah Allah di surah Al-Qalam. Demi kolam dan apa yang dia tulis. Nah lanjutan ayat Al-lamal insana malam ya'lam. Maka disini para ulama membuat konstruksi cara memperoleh ilmu itu ada dua macam. Yang pertama dengan usaha belajar yang sungguh-sungguh. Kolam. Berantaraan, baca, tulis. Ya belajar kita. Dan inilah berlaku kaedah yang diceritakan secara ulama apa? Thabitul ilmi bil muzakar. Kuatnya ilmu itu dengan muzakar, belajar. Rius. Nah yang kedua apa? Ilmu yang al-lamal insana ma'lam ya'lam la'isa bil kolam. Dia Allah yang mengajarkan apa yang diketahui tapi tidak dengan perantaraan kolam. Artinya tidak dengan proses belajar wajar seperti itu. Itu yang kemudian sebagian ulama menyebutnya dengan istilah ilmu laduni. Ilmu yang dianugerahkan. Atau dalam tafsir namanya mauhiba. Dianugerahkan karena kebersihan hatinya, karena keikhlasannya. Itu seringkali ada sementara orang yang Allah pilih untuk diberikan ilmu. Itulah maka kemudian doanya ashabul kahfidwa Rabbana adina milla dunka rahmah. Milla dunka rahmah. Wahai lana min amrina roshada. Oke ya. Ini yang menjadi alasan ya. Ini kalau kita lihat baca biografinya Api Quresh. Kenapa putri beliau itu semua dimulai dengan huruf Nun. Ya kan? Najla. Buela. Terus Najwa. Mbak Nana. Terus Nashwa. Satu lagi siapa? Yang terakhir. Hah? Nah ini kelihatannya ada ini. Sudahlah ya. Nah lah. Oke ya. Nah itu ya. Ini beliau terinfirasi oleh ini. Terapresi bahwa ketika Allah bersumpah dengan Nun itu langsung bersumpah dengan apa? Alat tulis walqolami wamayasturuh. Maka biasakan ya nulis. Biasakan beri catatan. Itu untuk mengikat pengetahuan kita. Karena sehebat apapun ingatan kita pasti ada kelemahannya juga. Maka catat, tulis. Termasuk yang lagi ngafal-ngafal Quran itu gak apa-apa. Musafita itu diberi catatan gak dosa. Apa-apa ya. Kan bukan niat untuk menjelekan. Catatan. Oh ini misalnya apa? Ayat ini tentang ini, ayat tentang itu. Gak apa-apa. Atau kalau kita membaca buku kita langsung dikasih catatan. Pak ulama juga begitu dulu. Kalau santri-santri pondok itu kan kalau ngesai kitab kan mesti kitabnya kan ruwet kan. Otor, ruwet gitu. Bertahun-tahun di pondok kita bersih. Gak ngaji gitu kan. Kelihatan gak ngaji belas gitu. Luang ngaji itu mesti serius, tegur dibandingkan langsung tulis gitu. Maka salah satu cara mengikat kita tapi masih lebih nyaman pakai tulisan. Meskipun sekarang sudah ada laptop, sudah ada HP nulis pakai itu kipet gitu ya. Sepertinya masih enak pakai. Tapi ya ini masalah masalah alat ya. Terserah saja. Sesuai dengan. Tapi yang jelas apa? Di zaman dulu dan sampai kapanpun ya harus diikat. Ilmu itu harus diikat dengan apa? Di samping memori ingatan hafal kita juga dengan tulisan-tulisan. Baik. Lanjut. 112. Bismillahirrahmanirrahim. Farakiba rahilatah khotoba faqala inna allaha habasa an makkat al-qatla awil fila kala abu abadillahi kaza kala abu na'imin waja'aluhu alishak al-fila awil kotla wagairuhu yakul al-fila wasallatu alayhim rasulallah sallallahu alayhi wasallam wal-mu'minina ala wa innaha lam tahilla li ahad in qabali walam tahilla li ahad ba'adi ala wa innaha halat li sa'atan min nahari ala wa innaha sa'ati hadihi haramun la yukhtalashaukuhuha wala yu'adadu shajaruhuha wala tultakotu sakitotuha illa limunshidin famangkutila fahuwa bi khairin nazarini imma ayyuk ayyukkola wa imma ayyukkoda ahlul kotili fajaa rajulun min ahli yaman faqala uqtub uqtub li ya rasulallah faqala uqtubu li abi fulanin faqala rajulun min kureishin illa ilal idkhira ya rasulallah fa'inna naja'aluhu fi buyutina wa kuburina faqala nabi sallallahu alaihi wasallam illa ilal idkhira illa ilal idkhira faqala abu abadillahi yukalu yukadu bil kofi faqala li abi abadillahi ayyushayin katabalahu kala katabalahu hadihil khutbah dalam mencerita kepada kami abu alfadul bin berkata dalam menceritakan kepada kami syaiban dari yahya dari abu hurro bahwa suku khuzana suku khuzana telah membunuh seorang laki-laki saat hari pembebasan makkah sebagai balasan terbunuhnya seorang laki-laki dari mereka atau suku la'is peristiwa itu lalu disampaikan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lalu naik kenderaannya dan berkhutbah sesungguhnya Allah telah membebaskan makkah dari pembunuhan atau pasukan gajah Abu Ubaidullah berkata demikian Abu Nu'i menyebutkannya mereka ragu antara pembunuhan dan gajah sedangkan yang lain berkata gajah lalu Allah memenangkan Rasulullah sallallahu dan dan kaum Maka barang siapa dibunuh, dia akan mendapatkan satu dari dua kebaikan. Meminta tebusan atau meminta balasan dari keluarga korban. Lalu datang seorang penduduk Yaman dan berkata, Wahai Rasulullah, tuliskanlah buatku. Lalu bersabda, tuliskanlah untuk Abu Fulan, seorang laki-laki Quraish, lalu berkata, kecuali pohon izhir, wahai Rasulullah. Karena pohon itu kami gunakan di rumah kami dan di kuburan kami. Maka Nabi SAW bersabda, kecuali pohon izhir, kecuali pohon izhir. Lalu dikatakan kepada Abu Abdullah, apa yang dituliskan untuknya? Ia menjawab khutbah tadi. Nah ini hadis tentang pentingnya menulis. Tadi sudah saya singgung ya, bahwa Rasulullah kemudian jadi peristiwa atau asbabun burudnya. Kalau Al-Quran namanya asbabun nusul. Kalau hadis apa? Asbabun burud. Yang menulis sebab turunnya peristiwa dalam hadis ini adalah kasus peristiwa ketika Fathu Makkah. Penaklukan kota Makkah. Tahun berapa ini? 8 Hijri. Tahun 8 Hijri. Fathu Makkah tahun 8 Hijri. Jadi Rasulullah SAW setelah meninggalkan Makkah, baru bisa menolokkan kota Makkah itu setelah 8 tahun. Maka tahun 8 Hijri. Nah disitu kemudian ketika Nabi sudah memasuki kota Makkah, berada di Makkah, ada orang yang kemudian menyampaikan informasi bahwa terjadi pembunuhan. Yaitu dari salah seorang suku Khuza'ah yang menuntut balas atas anggota suku Lais. Maka Nabi langsung naik ke kendaraannya. Naik kendaraannya. Saat itu tentu kendaraannya bukan kendaraan bak terbuka, suakimik demo, bukan gitu ya. Maksudnya apa kira-kira? Ya onta. Terus berpidato di kalangan umat. Ini juga menjadi sunnah. Kalau kita menyampaikan pesan supaya didengar itu apa? Ya harus cari tempat tinggi. Disitulah juga sunnahnya. Kalau mengajar itu memang agak lebih tinggi posisinya ya. Ini bukan terus kemudian itu. Maka posisi seperti ini ya enggak sunnah. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau di masjid ya emang. Nah beliau kemudian menyampaikan pesan-pesan. Salah satu pesannya menyangkut masalah tadi. Sesungguhnya kota Maka haram untuk pertumpahan darah. Enggak boleh itu. Kalau di hadis lain kemudian ada sahabat yang tanya, Anda kan juga pernah Fatum Maka itu kan lupa dari muka itu. Jawaban Nabi, sebentar aja itu. Setelah itu enggak boleh lagi. Karena aku diberikan izin oleh Allah SWT. Nah itu kan ayatnya ada itu. Di Al-Baqarah 190-192. Itu peristiwanya begitu. Jadi enggak boleh memang. Tanah haram harus bulan haram dihormati, tanah haram dihormati. Tapi kalau mereka membuat kerasakan di tanah haram. Maksudnya diemin aja. Maksudnya gitu itu. Kalau mereka menumpahkan darah di tanah haram. Maksudnya didiamkan aja. Maka harus dihadapi. Maka itu salah satu bentuk kebolehannya. Ada alasan dibolehkan. Maka terus kemudian Nabi menyampaikan itu ya. Setelah disampaikan panjang lebar. Terus kemudian ada seorang dari Yemen. Jadi seorang dari Yemen. Dia minta Rasulullah ya Rasulullah. Tolong pidato Anda tadi itu. Yang panjang tadi itu. Tuliskan buat saya. Maka Nabi menyuluh para sahabat. Uktubu liyabifulan. Tolong tuliskan buat dia. Maka terus kemudian para sahabat menuliskan. Dan menyerahkannya. Nah ketika dituliskan semua tadi ya. Pidato Nabi tadi loh. Dari awal tadi itu. Bahwa kemudian inna Allah. Habasa amat. Dan seterusnya gitu. Terus kemudian ada seorang sahabat itu. Kan sampai pada kata-kata bahwa kemudian pohonan. Dan seterusnya gitu kan. Maka terus kemudian ada sahabat yang telah to'ilat ikhiri Rasulullah. Kalau pohon ini mesti ya boleh Rasulullah. Karena itu kan pohonnya di depan rumah saya. Kadang di taman di kuburan. Bisa dicapur, bisa dipindahkan gitu loh. Nabi terus kasih komentar apa? Ya sudah, gak apa-apa. Kecuali pohon itu. Boleh juga lah kira-kira. Untuk kemudian seandainya harus sahabat dipindahkan dan seterusnya itu. Nah ini ya. Contoh bagaimana tradisi penulisan itu sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Meskipun memang tidak masyur. Meskipun di zaman itu menulis itu bukan sesuatu keistimewaan. Bukan sebagai indikator keterdasan orang. Bukan. Karena apa? Saat itu yang dinilai orang cerdas itu adalah orang yang kuat hafalannya. Kalau sampai ada orang yang menulis itu dianggap adalah aib. Maka ketika ada seorang penyair ketahuan menulis syairnya gitu ya. Nggak langsung diomongkan begitu. Dia langsung manggil yang lihat tadi itu. Tolong jangan bilang-bilang yang lain ya. Buat kami aib tuh. Kalau sampai ketahuan menu, menulis. Nah itu ada yang seperti itu. Tapi kalau umumnya kita kan sekarang menulis itu justru sesuatu yang keterampilan yang perlu diasah. Agar kita kemudian memiliki keterampilan untuk mengartikulasikan pikiran kita, pernah sakit dalam tulisan yang boleh jadi itu bermanfaat untuk orang lain. Salah satu pesan guru kami, Allah yarham ya, Alim Sofa Yaakob itu. Sekarang saya masih dipakai teman-teman Darsun itu. Apa itu? Wala tamutunna illa wa antum katibun. Wala tamutunna illa wa antum katibun. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu sudah punya karya tulis. Sudah punya buku, karya tulis apa. Yaitu cara beliau untuk menginspirasi anak-anak supaya kemudian memiliki karya tulis. Karena dengan karya tulis itu setelah orang yang meninggal kan masih bisa dibaca oleh orang lain. Masih bisa dimanfaatkan. Maka penting ya antum semua tidak hanya menghafal, tapi juga kalau bisa punya karya tulis. Karena itu salah satu penyaluran yang sehat. Menulis itu kan butuh baca. Kalau penulis yang baik itu masih pembaca yang baik. Tapi kalau pembaca yang baik belum tentu penulis yang baik. Paham ya? Yang seorang penulis yang baik itu pembaca yang baik. Tapi kalau pembaca yang baik belum tentu penulis yang baik. Karena itu kita tidak bisa menulis bagus kalau tidak baca. Tapi kalau kita baca belum tentu nulis. Maka tulislah. Kalau menulis kok mampet itu. Cuma Anda menulis itu kan biasanya menulis puisi. Itu pun karena sedang jatuh cinta. Hebat itu. Puber itu karyanya waduh puitis sekali. Biasanya orang sedang puber. Lanjut. Kita hadis berikutnya. 113. Bismillahirrahmanirrahim. Hadassana Ali bin Abadillahi Kala Hadassana Sufyanu Kala Hadassana Amrun Kala Akhbaruni wahbu bin Munabihi An'ayghihi Kala Semih tu Aba hurairah Yakulu ma min ashabin nabi Sallallahu alaihi wasallama Ahadun aksharu ahadithan Anhu minni Illa ma kana Min abadillahi Bani amrin Fa innahu Kana yaktubu Wala aaktubu Taba'ahu Ma'amaru An'ayghammamin An'abi hurairah Hadassana Yahya Bani Sulaiman Kala Hadassini Bani Wahbin Kala Akhbarani Yunusu An'i Bani Shihabin An'ubaydin Lahi Bani Abadillahi An'i Bani Abbasin Kala Lama Ishtadda Bin Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Wajahuhu Kala Tuni Bikitabin Aktub Lakum Kitaban La Tadillu Ba'dahu Kala Umar Inna Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Bola Bahul Wajah Wa'indana Kitab Allah Hasbuna Fakhtalafu Wakathru Lagutu Kala Kumu An'i Wala Yang Bagi Indi Tanazu Fakhora Jabanu Abbasin Yakulu Inna Rozi Inna Roziyata Kula Roziyati Mahala Baina Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Wabaina Kitab Ima Telah Menceritakan Kepada Kami Yahya Bin Sulaiman Berkata Telah Menceritakan Kepadaku Ibn Wahab Berkata Telah Mengabarkan Kepadaku Yunus Dari Ibn Syihab Dari Ubaydullah Bin Abdullah Dari Ibn Abbas Berkata Ketika Nabi Sallallahu Bertambah Para Sakitnya Beliau Bersabda Berikan Aku Surat Biar Aku Tuliskan Sesuatu Untuk Kalian Sehingga Kalian Tidak Akan Sesat Setelahku Umar Berkata Sesungguhnya Nabi Sallallahu Wabarakat Semakin Berat Sakitnya Dan Di Sisi Kami Ada Kitab Allah Cukup Buat Kami Kemudian Orang-orang Berselisi Dan Timbul Suara Gaduh Maka Nabi Sallallahu Wabarakat Bersabda Pergilah Kalian Menjauh Dariku Tidak Pantas Terjadi Perdebatan Di Hadapanku Maka Ibnu Abbas Keluar Seraya Berkata Ini Adalah Musibah Dan Sungguh Segala Musibah Tidak Boleh Terjadi Di Hadapan Rasulullah Sallallahu Wabarakat Dan Al-Quran Ini Salah Satu Hadis Yang Kemudian Menjadi Salah Satu Alasan Sebagian Kelompok Untuk Mencelah Sambut Sohabah Sambut Sohabah Itu Mencelah Sohabat Nabi Di antaranya Menurut Kelompok Ini Bahwa Sahabat Nabi Ternyata Tidak Sopan Juga Sama Nabi Buktinya Itu Nabi Nyuruh Berikan Saya tulisan Malah Kemudian Ada Yang Bantah Kita Ada Al-Quran Kenapa Harus Sambat Al-Quran Maka Kemudian Mereka Berselisih Pendapat Gaduh Jadi Kalau Urusan Gaduh Dari Dulu Sudah Ada Bahkan Ketika Nabi Masih Hidup Mereka Gaduh Tapi Kegaduhan Yang Kemudian Apa Namanya Tentu Ada Manfaat Ada Hikmah Kita Tidak Boleh Ikut-ikutan Sabus Sohabah Menghina Sahabat Karena Kita Yakin Apa Yang Disampaikan Oleh Allah S.W.T. Kita Lihat Surah Nomor 9 Atau Ayat Yang Keseratus Bismillahirrahmanirrahim Dan Orang-orang Yang Terdahulu Lagi Yang Pertama-tama Masuk Islam Di Antara Orang-orang Muhajirin Dan Ansor Dan Orang-orang Yang Mengikuti Mereka Dengan Baik Allah Rido Kepada Mereka Dan Mereka Pun Rido Kepada Allah Allah Menyediakan Bagi Mereka Surga-surga Yang Mengalir Di Bawahnya Sungai-sungai Mereka Kekal Di Dalamnya Selama-lamanya Dan Itulah Kemenangan Yang Agung Ini Yang Menjadi Dalil Utama Kelompok Ahlu Sunnah Wal Jamaah Atau Kaum Sunni Kenapa Kita Semua Harus Menghormati Sahabat Nabi Dan Ada Kaedah Dalam Al-Ul-Hadis Kemudian Semua Sahabat Nabi Semua Sahabat Nabi Adil Dalam Hal Meriwayatkan Hadis Bukan Berarti Mereka Sempurna Maksum Seperti Nabi Enggak Tapi Urusan Dalam Hal Meriwayatkan Hadis Enggak Mungkin Mereka Berdusta Karena Pajamin Dari Allah Allah Sudah Mengatakan Radiyallahu Anhum Waradhu An Maka Kalau Kita Bahkan Nama Sahabat Kita Tambahkan An Abi Hurairata Radiyallahu An An Anasin Radiyallahu An Abdi Abdi Umar Radiyallahu An Dan seterusnya Kenapa Allah yang Mentazkiah Itu Allah Langsung Yang Memberikan Garansi Bahwa Allah Telah Meriz Meskipun Di antara Mereka Apalagi Rasulullah Afad Kadang Juga Perang Para sahabat Itu Dan Puncaknya Perang Antara Muawiyah Bin Abdi Sofyan Dengan Sayyidina Ali Bin Abdi Talib Itu Yang Tidak Menjadikan Prinsip Yang disebut Al-Quran Itu Gugur Tidak Karena Perang Berarti Allah Sudah Rizu Enggak Tetap Radiyallahu An Berlaku Bahwa Perang Itu Urusan Lain Itu Ijtihad Para sahabat Menyangkut Urusan Tertentu Tapi Itu Tidak Menggugurkan Status Mereka Sebagai Peralih Hadis Yang Harus Kita Terima Riwayat Nya Gak Ada Beda Pendapat Dalam Hal Itu Khusususnya Di kalangan Yang berbeda Kalau Kemudian Kalangan Syiah Syiah Mereka Tidak Menerima Semua Sahabat Yang Terima Semua Tiga 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 Orang Itu Yang Dalam Terima Riwayat Kalau Tidak Sudah Itu Bagian Dari Perbedaan Pendapat Di kalangan Kita Tapi Yang Jelas Dari Hadis Ini Sekali Lagi Bahwa Tradisi Ataupun Perintah Untuk Menuliskan Sesuatu Termasuk Ilmu Termasuk Hadis Nabi Itu Di zaman Rasulullah Pun Sudah Ada Ini Sekaligus Untuk Menjadi Pembelaan Kita Atas Tuduan Sebagian Orientalis Yang Menuduh Hadis Nabi Itu Tidak Ada Yang Tertulis Di zaman Nabi Sehingga Mereka Menganggap Banyak Hadis Yang Itu Muncul Belakangan Diproduksi Di belakangan Dipalsukan Dan Kalau Kalau Sampai Itu Ada Yang Mengamini Wassalam Kenapa Wassalam Yaudah Islam Selesai Karena Pilar Islam Tadi Al-Quran Dan As-Sun Mereka Tidak Bisa Nyerang Quran Akhirnya Hadis Nabi Dan Celakanya Banyak Sebagian Orang Yang Di era Sekarang Menganggap Ribet Hadis Mending Kita Pakai Quran Aja Kayak Tadi Jangankan Kita Tidak Tidak Umar Mengatakan Begitu Ngapain Kita Nulis Kita Sudah Punya Kitab Allah Hasb Kita Pohon Cukuplah Nah Itu Hati-hati Dengan Penyataan Begitu Karena Kita Tidak Mungkin Bisa Memahami Kitab Allah Al-Quran Tanpa Hadis Rasul Tidak Mungkin Karena Salah Satu Fungsi Hadis Itu Untuk Menjelaskan Al-Quran Memberinci Al-Quran Maka Dua Pusaka Yang Nabi Tinggalkan Itu Apa Al-Quran Dan As-Una Itu Duit Tunggal Tidak Boleh Dipisahkan Duit Tunggal Bahkan Kalau Dalam Tradisi As-Wajah Nanti Ditambahkan Apa Itu Ijma Kiyas Dan Seterusnya Itu Merujuk Kepada Al-Quran Juga Kenapa Ada Ijma Ada Kiyas Karena Tidak Banyak Atau Tidak Semua Masalah Yang Kita Lihat Ayatnya Surah 4 Al-Misa Ayat Yang 59 Ya Ayuhal Lazina Amanu Atina Allah Wati Rasul Wa Al-Amri Minkum Nah Fa Intan Zaktum Fi Shai'in Farudduhu Ilallah Wal-Rasul 5 9 Kalau Sudah Tidak Mulai Malam Sudah Mulai Malam Kedengeran Nomor Ayat Sudah Tidak Dengeran 59 Bismillahirrahmanirrahim Wahai Orang-orang Yang Beriman Ta'atilah Allah Dan Ta'atilah Rasul Muhammad Dan Ulir Amri Pemegang Kekuasaan Diantara Kamu Kemudian Jika Kamu Berbeda Pendapat Tentang Sesuatu Maka Kembalikanlah Kepada Allah Al-Quran Dan Rasul Selunah Jika Kamu Beriman Kepada Allah Dan Hari Kemudian Yang Demikian Itulah Lebih baik Bagimu Dan Lebih baik Akibatnya Ta'atilah Allah Berarti Al-Quran Ta'atilah Rasul Berarti As-Sunnah Ulir Berarti Apa Yaitu Bisa Ulir Amri Dalam Konteks Ini Kalau Urusan Agamanya Para Ulama Ulama Tidak Hanya Pemerintah Secara Politis Tapi Terutama Kalau Urusan Agama Ulir Amri Artinya Para Ulama Yang Komenten Nah Disitulah Yang Harus Kita Takat Juga Kalau Kemudian Ini Yang Disebut Ijma Ulama Maka Apa Itu Al-Quran Hadis Dan Ijma Nah Kiyasnya Itu Dimana Kiyasnya Jika Kamu Berselisih Pendapat Dalam Sesuatu Karena Tidak Ada Disebutkan Hukum Prinsip Dasarnya Hukum Asalnya Dalam Al-Quran Sunnah Kembalikan Kepada Al-Quran Sunnah Dalam Arti Apa Kiyaskan Misalnya Kira-kira Begitu Kiyaskan Itu Pasti Ada Pasti Ada Ada Penjelasan Misalnya Apa Kalau Ada Orang Mencari Ayat Tentang Hukumnya Narkoba Itu Narkoba Haram Atau Halal Mana Ayatnya Ada Ayat Narkoba Ya Ayu Lazina Aman Tashrabul Narkoba Nggak Ada Maka Jadi Haram Karena Dikiaskan Dengan Khomar Contohnya Begitu Narkoba Itu Kenapa Dihukumi Haram Karena Ada Hukum Pokok Di Al-Quran Yaitu Khomer Yang Khomer Itu Adalah Haram Maka Karena Cara kerjanya Itu Sama Dengan Khomer Maka Hukumnya Haram Contoh Contoh Kira-Kira Begitu Semua Yang Mabukan Haram Ya Kira-Kira Begitu Tapi Lihat-Lihat Juga Karena Kalau Ada Orang Mabuk Cinta Haram Gak Terganggu Gayanya Kayak Udah Ngerasain Saya Enggak Pengalaman Blas Itu Apa Namanya Ejok Saja Jadi Bukan Dalam Arti Yang Sebenarnya Alhamdulillah Kita Sudah Sampai Di Hadis Yang Ke 114 Nanti Kita Akan Lanjutkan Hadis Yang Ke 115 Alhamdulillah Kita Sudah Masuk Di Awal Seperti Yang Tadi Kita Sampaikan Di Awal Bahwa Ini Hari-hari Yang Baik Sekali Kita Isi Dengan Banyak Amal Solis Semoga Semoga Allah Selantiasa Memberikan Kekuatan Taufik Hidayah Kepada Kita Semuanya Dan Untuk Jumat Depan Ini Malam Tanggal Sembilan Duh Hijjah Kalau Kita Ikuti Ketetapan Pemerintah Maka Insyaallah Jumat Depan Kita Tetap Akan Kajian Karena Belum Lebaran Nah Sekali lagi Semoga Niat Baik Kita Semuanya Mendapatkan Perkenan Dan Rida Allah Subhanahu Wata'ala Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyakan Udu Iyakan Nasta'ah Suratul Mustaqim Suratul Lazina Al-Tar'alim 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 Amin Al-Tar'alim 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 Waghfir lana ma mazaya wa si'al karami Mawla ya sali wa salim daiman abada Ala habibi ka khairi l-khalqi kullihimi Ya Rabbi bil-Mustafa balik maqasidana Waghfir lana ma ma mazaya wa si'al karami Allah ma salli wa salim wa barik alayhi